Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, rekan-rekan media yang kami banggakan. Senang sekali bisa bertemu dalam kesempatan media briefing pada hari ini. Pada hari ini saya akan didampingi oleh beberapa rekan dari Kementerian Lonegeri, yang di sebelah kiri saya, Pak Mirza, Direktur Asia Tenggara. Dan beliau akan memberikan peparan katakanlah mengenai persiapan Leader Retreat di Singapura. Hadir juga bersama saya Ibu Mita, yang akan juga memberikan update mengenai vaksin diplomasi dan secara khusus adalah keterlibatan Ibu Menteri Lonegeri pada malam kemarin dalam kegiatan press conference ya, Javi Kovac AMC. Selanjutnya ada juga Mas Yudha yang akan memberikan beberapa update terkait hak isu yang selantiasa menjadi perhatian rekan-rekan media sebagai perlindungan WNI kita. Dan untuk itu, untuk lebih cepatnya, saya akan memulai dengan mengajak Pak Mirza untuk memberikan sedikit perjelasan terkait persiapan penyelenggaraan Leader Retreat Indonesia Singapura. Silakan Mas Mirza. Pak Dirjen, IDP, Bapak Tegu Faizazah, dan Ibu Bapak Insan Media yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini kami ingin sedikit menginformasikan bahwa tanggal 25 Januari 2022 ke depan ini akan diselenggarakan pertemuan antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Setengah Pura di Bintan untuk melaksanakan Leaders Retreat. Sedianya kegiatan ini dilakukan pada tahun 2020. Namun dikarenakan pandemi, kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada Januari tanggal 25 mendatang. Tentunya pertemuan Leaders Retreat ini merupakan modalitas kerjasama antara kedua negara di mana pada pertemuan tersebut tentunya akan dibicarakan hal-hal terkait dengan peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura. Kami dalam kesempatan ini terus melakukan persiapan dengan berbagai kementerian lembaga terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan Leaders Retreat mendatang akan berjalan sesuai dengan rencana. Saya kira informasi tersebut yang bisa kita sampaikan dan tentunya apabila nanti ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut kita akan sampaikan selanjutnya. Demikian Pak Dirjen, Ibu Bapak semuanya terima kasih kami kembalikan ke Pak Dirjen. Selanjutnya saya mengundang Ibu Bita untuk memberikan update berbagai atas kita diseputar diplomasi vaksin dan diplomasi kesempatan. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen. Semoga suara saya sudah terdengar, rata-rata media. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hasil dari diplomasi vaksin yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian dan juga lembaga terkait. Pada minggu ketiga bulan Januari 2022 atau tepatnya pada periode 15 hingga 19 Januari 2022 telah diterima sejumlah 13.951.730 dosis vaksin yang terdiri dari vaksin Sinovac AstraZeneca yang diperoleh baik dari pengadaan dukungan bilateral Jepang maupun juga dos sharing dari Belanda melalui Covax Facility. Dengan penambahan tersebut maka total kedatangan vaksin di Indonesia hingga tanggal 19 Januari 2022 adalah 493.125.035 dosis. Jadi vaksin tersebut kami dapatkan melalui jalur bilateral dan juga melalui jalur multilateral atau jalur Covax Facility. Dalam kesempatan ini atas nama Kementerian Luar Negeri kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setiapnya kepada para sahabat dan kepada para pemerintah negara sahabat atas dukungan vaksin yang telah diberikan dalam rangka penanganan pandemi di Indonesia. Dalam waktu dekat kami mencatat masih terdapat beberapa komitmen vaksin yang akan berdatangan dari Covax Facility maupun juga dari negara sahabat. Antara lain dari Jerman terdapat proyeksi kedatangan vaksin Pfizer sebesar 1,2 juta dosis yang akan dikirimkan pada minggu keempat Januari 2022. Lalu juga ada komitmen dukungan dari perusahaan RRT yaitu Anhoid Cive Longcom sebesar 1 juta dosis kepada Indonesia. Saat ini masih dilakukan komunikasi mengenai waktu kedatangan dari vaksin tersebut. Dari Covax Facility kami mencatat total komitmen untuk yang sudah diterima oleh Indonesia adalah 89.413.305 dosis vaksin dan rencananya akan ada lagi berdatangan pada minggu keempat ini dalam jumlah yang bervariasi. Dalam kaitan dengan Covax Facility Bapak Ibu perkenankan kami untuk sedikit memberikan update sebagaimana dimaklumi pada tanggal 19 Januari atau kemarin malam secara live Ibu Menteri Luar Negeri telah berpartisipasi pada konferensi pers peluncuran Second Investment Opportunity for Covax Advanced Market Commitment. Pada kesempatan tersebut, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh GAHI dan diikuti oleh sejumlah high level panelist dari negara donor dan juga mitra COVAX lainnya yaitu WHO, CEPI dan juga INICEF. Ibu Menlu hadir sebagai co-chair dari Covax Advanced Market Commitment Engagement Group dan juga sebagai wakil dari Presidensi G20. Dalam sambutannya Ibu menyampaikan bahwa pencapaian milestone pengiriman 1 miliar dosis vaksin oleh COVAX bagi 144 negara membuktikan keberhasilan kerjasama multilateral yang mengedepatkan solidaritas dan kepentingan bersama. Sebagai catatan dari 1 miliar dosis ini, 870 juta disalurkan kepada negara ANC dan bagi low income countries, 80 persen pasokan vaksinnya berasal dari COVAX sehingga sangat-sangat penting untuk Indonesia terus menjaga kesetaraan akses untuk vaksin melalui COVAX ini. Menlu juga menegaskan bahwa pandemi ini belum berakhir oleh karena itu kerjasama di COVAX sangat dibutuhkan ke depannya khususnya dengan munculnya berbagai varian-varian baru. Dalam konferensi pers ini telah diluncurkan bukret Second Investment Opportunity for COVAX AMC yang menjadi basis untuk pengumpulan dana dari donor untuk pembiayaan COVAX AMC. Antara lain COVAX lagi berusaha untuk mendapatkan atau memastikan dana baru sejumlah 5,2 miliar USD di tahun 2022 untuk biaya mendirikan pandemik vaksin pool semilai 600 juta dosis tambahan. Lalu tahun ini juga sejauh ini COVAX sudah mengamankan 2,8 miliar dosis hingga pertengahan 2022. Sebagai salah satu co-chair dari COVAX AMC IG Menteri War Negeri akan terus menjalankan komitmen Indonesia untuk menjaga transparansi proses, kepastian pengiriman dan juga solidaritas dari kesuruhan proses AMC COVAX. Itu saja dari kami Pak. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Terima kasih Mbak Binta. Saya selanjutnya mengundang, katakanlah Mbak Yuda ya untuk memberikan update tentang beberapa isu perlindungan WNI. Terima kasih Pak Dirjen IDP. Yang kami memperhatikan Pak Dirastara, Bumita, teman-teman media semua, salam sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik. Ijinkan kami coba menyampaikan beberapa update terkait dengan isu perlindungan WNI. Alhamdulillah kami membawa kabar berita baik kepada teman-teman semua bahwa para WNI yang ada di Tonga sudah dapat kita hubungi dan sudah bisa kita pastikan kondisinya selamat. Kontakt ini sudah dilakukan melalui kerjasama KBRI Wellington dengan High Commission yang ada di New Zealand dan juga yang ada di Tonga telah mampu berkomunikasi dengan para WNI tersebut dan sudah dikonfirmasi kondisi mereka selamat. Terdapat tambahan satu warga negara Indonesia jadi total ada enam warga negara Indonesia di mana tiga merupakan profesi sebagai ABK satu menetap di sana dan menjadi penghubung KBRI yaitu Pak Thomas Egbert yang sebelumnya sudah baru saja mendapatkan penghargaan Hasan Birayuda Award pada bulan Desember yang lalu kemudian dua yang lain masih sedang kita dalami profesinya. Dalam hal ini KBRI Wellington akan terus memantau kondisi mereka dan kemudian standby untuk bisa menyiapkan bantuan yang diperlukan para WNI tersebut. Nah ini sebagai catatan juga tambahan satu WNI ini sebetulnya menjadi wake up call bagi kita semua pentingnya lapor diri. Jadi karena pada saat awal data yang tercatat di KBRI Wellington itu hanya lima orang. Nah dalam kesempatan ini kami juga menghimbau bagi keluarga yang Indonesia yang mengetahui ada warganya atau keluarganya yang tinggal di Tonga kiranya dapat segera menghubungi hotline KBRI Wellington maupun hotline perlindungan WNI yang ada di Cambridge. Untuk hotline KBRI Wellington di plus 64 2171 3167 kami ulangi plus 64 2171 3167 atau dapat menghubungi hotline perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri di plus 62 812 9007 0027 Saya ulangi plus 62 812 9007 0027 Demikian update terkait dengan warganya negara kita yang ada di Tonga Berita yang kedua ini unfortunately berita duka, berita sedih Telah terjadi dua kecelakaan kapal di wilayah Door Baru yang diduga berpenumpang wagan negara Indonesia Kejadian ini terjadi berturut-turut pada tanggal 18 Januari yang lalu dan kemudian informasi yang kita terima pada hari ini pun terjadi peristiwa kecelakaan yang sama Pada tanggal 18 Januari Kejadian diperkirakan pada pukul 10 waktu setempat pada posisi 0,3 nautical mile dari barat daya Pontian Besar Jor Ini merupakan pantai barat dari Semenanjung Penyebabnya diduga menaprak batu besar yang ada di dekat Pulau Pisang Kapal tersebut membawa 13 penumpang diduga WNI 7 orang ditemukan selamat terdiri dari 5 perempuan dan 2 laki-laki dan kemudian ditemukan 6 orang meninggal dunia seluruhnya adalah perempuan Sudah ada proses identifikasi daerah asal para WNI tersebut ada yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan juga Kepri Diduga kapal ini berangkat dari Pulau Terong Lalu untuk kejadian yang tanggal 20 pada hari ini informasi ini baru saja masuk ke kami Lokasi kejadian ada di Pengerang, Kota Tinggi Jawa Baru Info awal yang kami terima terdapat 27 orang yang diduga WNI yang berada di dalam kapal tersebut 19 selamat, ditemukan 5 jenazah dan 1 hilang Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KJRI Jawa Baru adalah mendatangi lokasi, kejadian perkara tim pelindungan warga negara Indonesia sudah ada di lokasi berkoordinasi dengan otoritas tempat baik itu pihak Immigration Malaysia, EPMM Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau Malaysian Coast Guard dan juga pihak rumah sakit Selanjutnya KJRI nanti akan membantu proses identifikasi jenazah pemulasan jenazah dan juga repatriasi sesuai dengan permintaan keluarga Kemudian untuk yang korban selamat kita akan lakukan pendampingan konsuleran dalam proses menyelidikan maupun proses hukum lebih lanjut Nah dua kejadian ini tentu menjadi concern kita besar karena kami mencatat terjadinya peningkatan kasus kecelakaan kapal di Selat Malaka Kalau teman-teman masih ingat sebelum dua kejadian ini tanggal 15 Desember tahun lalu juga terjadi kecelakaan yang sama di wilayah Jawa Baru dan menelan 21 korban jiwa Nah dalam kesempatan ini kami tentu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri utamanya ingin berangkat ke Malaysia agar menggunakan jalur-jalur resmi tidak mengambil resiko yang tidak perlu Jika ingin berangkat ke Malaysia untuk tujuan pekerja tentunya sudah ada mekanisme yang sudah disiapkan berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran dan dapat dikoordinasikan melalui BP2MI Dan selanjutnya kami juga menghimbau untuk mewaspadai modus-modus DPPO yang biasa digunakan oleh para istilahnya tekong atau calo yang memperangkatkan secara ilegal ke Malaysia Dan juga kami mendorong adanya proses penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang memperangkatkan secara ilegal Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan update mengenai isu pelindungan warga negara Indonesia Terima kasih Teman-teman sekalian saya rasa kita bisa akhiri press briefing pada siang hari ini Sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa berinteraksi lebih lanjut dalam suasana yang lebih baik apabila kondisi pandemi ini pun semakin bisa teratasi Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak